Aku mau sharing suatu hal ya sama teman-teman Ini tentang Pentingnya Menyambut awal baru Kalau mau dibilang kebetulan Tiba-tiba aku feeling Pengen sharing tentang ini Ngoce-ngoce tentang ini sebelum 2024 mulai Ya mungkin, tapi aku gak pernah percaya kebetulan Hanya saja Tiba-tiba tuh Aku lagi tiduran Dan kalau kalian tau Sekarang aku piara kucing, namanya Messi Tapi Messi tuh lagi sakit Lagi kena covid, kucing FAP, FAP basah Tapi lagi dalam proses recovery Cuman Messi tuh udah tinggal bareng aku Sudah aku adopsi, awalnya dia strikat Sejak Juli mungkin, atau Juni Dan udah banyak banget Pengalaman yang aku alami Aku pelajari dari keberadaan Messi Aku gak pernah percaya kebetulan Dan aku yakin pasti ada alasan Kenapa Tuhan mempertemukan kita Mempertemukan aku dan Messi Mungkin jiwa kami juga sudah Ibaratnya signing contract Sudah berkontrak Tapi terkait awal baru Menyambut awal baru Banyak orang merasa takut untuk menyambut awal baru Banyak orang takut buat menyambut awal baru Karena Saya rata gak sadar Sebetulnya dia pun Terlanjur terjebak dalam mindset Atau dalam pola pikir Seakan Comfort zone Atau Zona nyaman yang Biasa ditinggali Itu yang terbaik Padahal mah belum tentu Kenapa aku bilang begini Karena Awal-awal aku beradaptasi Dengan dalam tanda kutip Perubahan Keberadaan Messi Dalam hidupku itu Butuh waktu banget Butuh proses Karena sebelum-sebelumnya Aku udah lama banget gak Piara binatang peliharaan Dan Sudah lama banget juga Itu tuh terakhir Aku piara zaman SMP Dan itu anjing Aku piara anjing Bukan kucing Ini pertama kalinya Aku piara kucing Aku jadi belajar banyak sih Belajar banyak mungkin Tentang makanannya Tentang Vaksin-vaksinnya Cara perawatan Bagaimana cara agar Bisa peka dengan Body language Yang disampaikan oleh Kucing juga Dan belajar untuk bisa Mendengarkan Mendengarkan dalam tanda kutip Pesan apa yang mungkin Disampaikan oleh Tuhan Oleh semesta Bahkan oleh Oleh si kucing Si pet Biaran kita Aku mencoba suatu hal Yang sebelumnya Aku bahkan gak pernah Tau ada Dan Itu di luar De conversation aku Mau tau gak apa Aku belajar Buat Booking Jasa Animal communicator Aku belajar Buat cari tau Tentang animal communicator Karena aku penasaran Dan aku pengen cari tau Terutama ini awal-awal Saat Masih dalam fase Recovery Aku penasaran Apa sih yang sebetulnya Messi mau Dalam proses perjalanan Recovery Carinya dia Dan Karena Messi sakit juga Mau gak mau Jadi aku Ketemu Dan Banyak berinteraksi Dengan Aku gabung komunitas Sesama Penyintas Atau bahkan Orang-orang yang masih Berjuang Kucingnya masih Berjuang Untuk sembuh Dari FIP Atau Covid kucing ini Setelah pengen tuh Dianun banget kan Aku Mau gak mau Memaksa diriku Untuk keluar Resol nyamanku Kenapa? Karena aku sadar Apa yang aku Jalani ini Ya Sesuatu hal Yang baru Sesuatu Hal yang Mau gak mau Kalau aku Gak beradaptasi Pasti kacau Pasti chaos Mau gak mau Yang aku harus beradaptasi Mau gak mau Aku harus menyesuaikan diri Dan Kalian pernah denger gak sih? Istilah The power of kepepet Kayaknya sih Manusia kadang Banyak yang Perlu Ngejalanin Atau ngalamin itu juga ya Perlu melewati Si The power of kepepet Dulu Supaya Mereka Sadar Dengan potensinya Atau bahkan Tertarik untuk mencari tahu Lebih dalam lagi Tentang potensinya Tertarik untuk Menggali lebih dalam lagi Tentang potensinya Karena kalau gak ya Sadar atau gak sadar Pasti kita akan memilih Untuk bertahan di zona nyaman Karena kita ngerasa Sudah terbiasa Padahal Bisa kok kita beradaptasi Bisa kok kita bertumbuh Bisa kok kita mencoba untuk Keluar dari zona nyaman Walaupun ya Pasti Adalah rasa takut-takut Atau Adalah rasa khawatir Dan Contohnya aku Obat Obat FIP Kucing itu mahal Aku belajar Obat FIP Kucing Vaksin Makanannya Segala macem White Food Drive Segala macem Itu mahal Bahkan Check up Check darah Test lab Segala macem Itu mahal Aku bukan Sombong Tapi Dari Messi itu terdiagnosa sakit Di bulan Oktober Dari bulan Oktober Sampai sekarang Itu udah keluar banyak banget Biaya untuk proses penyembuhan Messi Minimal Satu juta Satu setengah juta Seminggu Kenapa? Karena obatnya aja Minimal harganya Rp250.000 Kalau di skam Kalau enggak ya Di atas satu juta Cek lab Minimal Rp400.000 Makanannya seminggu Perlu dipantau terus Setiap jam Setiap empat jam sekali Kalau Messi ya Kasusnya kalau Messi Dan Awalnya tuh aku sempat worry Awalnya aku sempat takut Takut gak cukup Takut gak ada budget lah Takut ini Takut itu Takut bahkan Messi mati Segala macem Tapi pengalaman ini Ternyata malah Mempertemukan aku ya Dengan Teman-teman baru Kenalan-kenalan baru Mempertemukan aku dengan Komunitas baru Mempertemukan aku dengan Mana orang-orang yang memang Bersedia untuk mendampingi aku Dalam prosesku The power of kepepet Kombinasi the power of kepepet Dan kombinasi Keajaiban Di balik awal baru Coba deh Bayangin Aku juga Sambil ngobrol Sambil sharing Sambil membayangkan Kalau aku gak memberanikan diri Untuk keluar Dari zona nyamanku Dan Aku gak mau cari tahu Bukan hanya Kucingku si Messi bisa Mati Walaupun awalnya Dia sempat didiagnosa Dokter hewan Ada satu dokter hewan Yang bilang Masa hidupnya kurang dari 14 hari Tapi namanya Muji setuhan Siapa yang tahu Dan Kita gak tahu bahkan Dari konflik Dari masalah Dari turbulensi Dari problem Yang aku hadapi ini Ternyata malah Membukakan mataku Bukan hanya Kalau mujizat Bukan hanya Dengan fakta Dan Kebenaran Kalau mujizat itu Masih ada Tapi ya Semua proses yang Dijalani Itu prosesnya Ujungnya akan Hasilnya mendewasakan Dan Berdamai Dengan awal baru Menyambut awal baru Itu tidak Tidak Semenderita Atau tidak Semenyakitkan Apa yang aku duga Atau apa yang kita duga Karena Kita gak tahu Awal baru yang kita Perlu jalani itu Mau membukakan Pintu yang Mana Agar kita bisa Perbaiki kondisi hidup kita Walaupun Jujur ya Sejak Oktober tuh Jam tidurku berantakan Dan aku perlu Menyesuaikan diri Untuk ngonten Aku baru bisa ngonten Kalau subuh Terus Merawat mesi Dan lain sebagainya Aku belajar Kalau misalnya Proses yang Aku jalani ini Proses yang Aku jalani itu Ternyata Mendewasakan aku Dan I needed This process Kadang kita gak sadar Masalah yang kita hadapi Itu tuh bisa kita jadikan Batu loncatan Bukan cuma kita jadikan sebagai Oh itu sumber Penderitaan aku Itu sumber Kesengsaraan aku Itu batu sandungan Buat aku Tergantung bagaimana Cara kita mau Menyikapi Meresponi Dan Bereaksi Terhadap apa Yang ada di depan mata kita Aku gak tahu Teman-teman Mungkin yang lagi dengerin ini Mungkin masalah Hidup apa yang Sedang kamu hadapi Rintangan apa Yang kamu hadapi Yang bikin kamu tuh Mungkin ngerasa stagnan Atau ngerasakan Gak ada jalan keluar Gak ada solusi Buat masalahmu Tapi coba deh Duduk Diem Belajar mencedak Belajar hargai Prosesmu sendiri Belajar hargai Seberapa jauh Kamu sudah melangkah Belajar hargai Perjalananmu Sejauh ini Keberhasilanmu Kegagalanmu Prosesmu Yang membawa kamu Tiba di titik kamu sekarang Wajar Kalau mungkin kamu takut Atau kamu masih merasa kecewa Atas apapun kegagalan Dari mas lalu Dan kamu takut Menyambut masa depan Yang mungkin terasa tidak pasti Tapi Coba belajar jujur Sama dirimu sendiri Belajar jujur Untuk mencari tahu Apa yang aku mau Apa yang aku butuhkan Dan kalau memang Aku bisa menyambut Awal baru Apa yang butuh Aku persiapkan Bahkan petualangan Apa yang menantiku Rencana indah Dari semesta apa Yang mungkin sudah Disediakan Buat aku Buat kamu Buat kalian Buat kita semua Percaya deh Bermain dengan prosesnya Menghargai prosesnya Menjalani prosesnya Ketika kita bisa untuk Berserah Mengalir Dan bercaya Tanpa Dihantui Bayang-bayang ketakutan Ego Gengsi Bahkan obsesi Akan membantu kita Melihat Realitas hidup Dan Belajar banyak pengalaman Pengalaman baru Dari kacamata Yang lebih dewasa Awal baru itu Pasti akan Hadir Dan Pasti baru akan Hadir Memang ketika Tuhan Sudah merasa Kita ya sudah Siap Kalau kamu Dihantukan dengan Situasi yang stagnan Dan Sebetulnya memang Sudah ditujukan Untuk bisa menyambut Awal baru Percayalah Semesta sudah tahu Tuhan tahu kok Kalau kamu siap Problemnya tinggal Gimana cara kamu Meyakinkan diri Untuk jalan Gak perlu tergesa-gesa Juga kok jalannya Gak perlu terburu-buru Juga jalannya Gak perlu Memaksakan Supaya prosesnya Bisa segera selesai Dinikmati saja Dihargai saja Dan Jalani Sambil terus percaya Kalau Semuanya kan Baik-baik aja kok Bahkan lebih dari Baik-baik saja Kalaupun mungkin Ada situasi yang Tidak semulus Atau Berjalan tidak Sesuai ekspektasi Ya nantinya itu Akan jadi sumber Keujaksanaan Sumber pembelajaran Well Aku rasa cukup sekian Podcast singkat Kali ini Semoga apa yang Aku bagikan Aku sampaikan Dan aku ceritakan Bisa bermanfaat Buat teman-teman Dalam cara apapun Ini Tiba-tiba Saatnya Meyish udah ngajak main Dia Nge Pelukin Tangan kananku So I'll be back later Aku akan kembali lagi Dengan konten-konten Menarik lainnya Pastinya Sampai kita ketemu lagi Dengan kesempatan Bye-bye God bless I love you guys so much I love you guys so much I love you guys so much